Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tentang trik cara menginstall WhatsApp tidak resmi atau WhatsApp mod namun saya berani garansi atau jamin akan bisa aman selamanya ya dijamin tidak depend selamanya seperti apa caranya langsung saja kita kita ikuti tutorial berikut ini pertama kita install WhatsApp yang resmi dari Playstore ya WhatsApp biasa disini saya sudah menginstall coba saya buka WhatsApp nah ini kan ada tulisan open ya berarti saya pakai WhatsApp resmi ini sudah terinstall ya seperti ini tampilan WhatsApp resmi ini ya seperti ini seperti biasa selanjutnya saya akan menginstall WhatsApp salah satu WhatsApp mod atau WhatsApp tidak resmi dari teman-teman bisa menginstall versi apa saja tidak masalah di sini saya contohkan pakai FM WhatsApp biasa karena saya sudah biasa pakai versi ini dan saya nyaman dengan fitur-fiturnya ini saya sudah download dan sudah saya install nanti linknya linknya saya tabiskan di deskripsi kalau ingin install WhatsApp mod ya saya install oke Oke sudah terinstall selanjutnya langsung aja saya buka ini di below aja udah akses kemudian bahasanya sesuai terserah ya saya biasa pakai bahasa Inggris nah kemudian kita agree dan continue klik aja ini kita klik below kemudian kita disini kita jangan akan memasukkan nomor HP kita ya jadi WhatsApp mod ini akan kita tautkan ke WhatsApp resmi kita caranya klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas kemudian pilih link as companion device ya atau tautkan sebagai sebagai perangkat ya perangkat pendukung ya yang penting yang atas lah kalau bahasa Indonesia saya lupa seperti apa tulisannya klik aja yang bagian atas ini kemudian akan ada barcode seperti ini ya kita screenshot aja kemudian kita kirim ke laptop atau ke HP yang lain disini saya kirim ke laptop saya ini sudah saya kirim ya kemudian kita buka WhatsApp yang resmi yang ini yang resmi ya kemudian yang ini yang mod kemudian yang resmi kita pilih menu link device ya saya sambil buka laptop baru saja Oke kita klik link device kemudian kita masukkan kalau pakai sandi kemudian kita scan ya setelah saya sih buka WA di laptop kode yang barusan saya kirim ini kita besarkan lalu kita scan ini sudah bisa karena waktunya sudah terlewati kita refresh dulu QR code nya kita ulang link company device ini kita screenshot lalu kita kirim ke HP lain atau ke VA kita yang ada di laptop ya kirim kemudian kirim lagi habis ini saya scan ya ini udah masuk yang kedua ini saya besarkan kemudian kita link device lagi ini bisa masuk yang udah muter oke sudah beres ya ini WA asli yang sebelah kanan dan yang kiri FM WhatsApp coba kita buka nah ini udah mulai inisialisasi oke aja oke aja oke kita lewat aja ya oke udah udah masuk ya tinggal kita atur settingan-settingan seperti yang kita inginkan ya selanjutnya supaya notifikasinya tidak double untuk yang WhatsApp asli kita non-aktifkan aja komunikasinya jadi di info aplikasi nanti cari pilihan koneksi 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 metode ya ini kita hilangkan aja centangnya oke nah sekarang kita bisa pakai yang FM WhatsApp aja dengan fitur-fiturnya yang banyak keunggulan ya dibandingkan dengan WhatsApp biasa ya mungkin seperti itu aja tutorial kali ini jika Anda menyukai silahkan di klik aja tombol like dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan aja ditulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati